Intro Model SUV baru lagi di Indonesia, bahkan kabarnya akan muncul pada Agustus tahun 2022 dan SUV baru ini diberi nama Honda WR-V. Gara-gara tampilan Honda WR-V viral di media sosial. Informasi ini diperkuat dengan kisah salah satu staff penjualan dealer Honda di wilayah Jakarta. Ketika ditanya, penjual yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan akan ada Honda baru di GIIAS 2022. Untuk WR-V, masih sangat sedikit informasi tentang pencapaian penjualan, hanya akan diluncurkan di GIIAS, katanya kepada-kepada kami, tanggal 2 Agustus tahun 2022. Intro Baru-baru ini, Honda meluncurkan mobil baru bernama Honda WR-V dengan harga lebih murah yang akan menjadi lawan berat bagi pabrikan yang bersaing di segmen hatchback. Pasar otomotif untuk segmen hatchback masih dalam masa pertumbuhan, hal itu pula yang menjadi alasan pabrikan Honda meluncurkan mobil baru bernama Honda WR-V. Hatchback Honda WR-V ini memiliki desain sporty dan futuristik, dengan segudang fitur canggih. Lantas seperti apa tampilan Honda WR-V ini, dan apa saja fitur dan spesifikasi yang terdapat pada new Honda tersebut, simak ulasan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! judul Jazz luncurkan mobil terbaru 2022 lebih murah mobil 2022 terbaru di Indonesia diunggah pada tanggal 20 Juni tahun 2022 Honda WRV 2022 adalah bentuk crossover yang pada dasarnya diambil dari Honda Jazz dengan tampilan agresif yang menjadi ciri khas sebuah crossover dan dikemas dengan sejumlah fitur menarik kehadirannya pasti akan ditunggu-tunggu ada juga spesifikasi dan harga Honda WRV 2022 sebagai berikut mengenai eksterior mobil barunya Honda WRV memiliki dua tipe yaitu tipe XL dan tipe XL keduanya memiliki beberapa perbedaan eksternal dan internal jika melihat tampilan secara keseluruhan Honda WRV tidak jauh berbeda dengan Honda Jazz hal ini dikarenakan konsep desain Honda WRV mengadopsi ide Jazz namun tampilan keduanya tetap terlihat berbeda perbedaan terlihat pada bodinya pada bagian depan Honda WRV terdapat kluster headlamp berdesain sempit dan ramping dengan teknologi LED time running light bagian paling mencolok dari Honda WRV adalah grill besar dengan penekanan pada kesederhanaan dan minimalis namun dia tetap terlihat sangat sporty selain itu bumper depan seperti dudukan fog lamp di desain cukup sederhana namun tetap dapat memberikan penerangan maksimal saat berkendara di jalan yang kurang penerangan atau di malam hari dilihat dari samping desainnya dinamis dan sporty dengan garis-garis tajam di setiap sudut mobil tidak hanya itu terdapat juga garis lurus memanjang dari depan ke belakang dan melalui handle pintu Chrome yang menambah kesan sporty pada Honda WRV reflektor ada di bagian samping sehingga tidak hanya memberikan kesan sporty pada Honda WRV tampilan yang bagus dan sportif tetapi juga kesan masa depan terima kasih telah menonton! interior Honda WRV memiliki interior yang terlihat modern mirip dengan Honda Jazz selain itu Honda WRV memiliki travel color yang elegan dan panel depan dilengkapi dengan berbagai panel hiburan yang menerapkan Honda City panel kontrol tersusun rapi dimana head unit touchscreen telah terintegrasi dengan panel navigasi terintegrasi seperti otomatik klimat kontrol sistem navigasi dengan navigasi satelit USB Bluetooth dan memori internal 1,5 gigabita selain itu layar layar sentuh Honda WRV juga dilengkapi dengan sistem hiburan sehingga pengguna dapat mendengarkan musik favorit mereka dari radio atau MP3 layar sentuh dilengkapi dengan fungsi multifungsi yang terpasang pada perangkat iOS dan Android di sisi pengemudi terdapat roda kemudi yang dilengkapi dengan panel navigasi yang membantu pengemudi saat ini dengan mudah menyesuaikan dashboard ke sistem hiburan tanpa mempengaruhi konsentrasi mereka saat mengemudi pada joknya Honda WRV menggunakan jok kulit berkualitas tinggi dengan konsep magic evidence untuk menciptakan rasa nyaman saat duduk alat pengaman dilengkapi dengan sistem rem dengan teknologi ABS dan EBD untuk melindungi pengemudi dan penumpang jika terjadi kecelakaan dan mencegah ban tergelincir saat pengereman darurat selain itu dilengkapi dengan dua airbag yang melindungi pengemudi dan penumpang depan dari guncangan keras performa mesin Honda WRV ditawarkan dalam dua varian mesin yaitu bensin dan diesel dan transmisi manual yang tersedia di pasaran untuk versi bensin berkapasitas 1199 cm3 4 silinder dengan dengan kapasitas maksimal 90 tenaga kuda dan torsi 110 Nm pada versi diesel Honda WRV berkapasitas 1498 cm3 4 silinder DOHC dengan enam kecepatan gearbox manual mesin diesel Honda WRV power mampu menghasilkan tenaga 100 tenaga kuda dan torsi 200 Nm sedangkan untuk Honda WRV konsumsi bahan bakar rata-rata 18 km per liter untuk varian bensin varian diesel rata-rata konsumsi bahan bakar 26 km per liter untuk pasar India Honda WRV berkapasitas 149 km per liter untuk pasar India Honda WRV berkapasitas 149 km per liter di bandrol mulai 84 99 00 RS atau setara dengan 163 juta rupiah namun jika mobil ini masuk ke Indonesia tentunya harganya akan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku banyak orang mengatakan bahwa Honda WRV didasarkan pada RS konsep SUV selama beberapa bulan terakhir RS konsep SUV telah dipamerkan oleh PT Honda Prospect Motor HPM di beberapa kota di Indonesia plus paten gambar mirip Honda SUV RS konsep telah diajukan ke Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Menkumham saat dikonfirmasi soal kehadiran Honda WRV Yusak Billy Sales and Marketing and Business Innovation Manager HPM menjawab acu tak acu nah rumor itu kita lihat saja nanti kita lihat keseruan kegembiraan di pihak kita sehingga katanya saat dihubungi menurutnya keikut sertaan Honda di GIIAS 2022 ini untuk mendekatkan diri dengan konsumen melalui berbagai program menarik tentunya akan ada program untuk memudahkan konsumen menjadi pemilik kendaraannya tutupnya diketahui bahwa Honda WRV sebenarnya bukan nama baru crossover SUV berdasarkan Honda Jazz adalah model global yang ditujukan untuk pasar mobil Amerika Selatan dan India untuk Indonesia sendiri Honda WRV diharapkan menggunakan platform-platform RS konsep SUV yang diresmikan pada World Premiere di GIIAS 2021 apakah ada untuk mengisi segmen SUV kompak Honda WRV diharapkan bersaing dengan Toyota Rise, Daihatsu Rocky, Kia Sonet dan Nissan Magnite Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like jangan lupa nyalakan loncengnya Sob Salam Car 2 Channel Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!